Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia terjun langsung ke Kota Batam untuk mencari fakta langsung peristiwa tewasnya empat bocah di dalam mobil rongsokan awal Maret lalu. Kedatangannya ke Kota Batam ini sekaligus membentuk tim pencari fakta untuk mengungkapkan kasus tewasnya empat bocah di pasar Cikpuan, Batam. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait bertemu langsung dengan keluarga empat bocah di Kampung Dulian, Kecamatan Bengkong, Sadai, Kota Batam, Kepulauan Riau. Dalam pertemuan ini, KPAI memberiksa tempat kejadian perkara di bengkel mobil rongsokan di pasar Cikpuan yang tak jauh dari rumah empat bocah tersebut. Selain ke lokasi penemuan keempat jenazah bocah tersebut, KPAI juga mendatangi Mapo Resta Barelang untuk mendukung penyidikan dan juga melihat beberapa barang bukti. Menurut Ketua KPAI, Aris Merdeka Sirait, peristiwa ini penuh dengan tanda tanya karena lokasi jenazah yang ditemukan cukup ramai dan orang tua korban juga sudah mencari dua kali ke mobil tersebut. Untuk itu, KPAI akan membentuk tim pencari fakta untuk mengukap kasus ini. Kantor Polres Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan dibakar sekelompok orang tak dikenal. Untuk mengetahui kondisi terkini, kita sudah tersambung dengan saksi mata Hari Merdeka. Halo, selamat siang hari. Halo. Sama siang, hari jam berapa tepatnya kantor Polres Oku terbakar? Jam 8.30 pagi ya, Mbak. Posisi? Jadi, saya ingatkan pas bacara pagi, apel pagi di Polres, biasa kalau pagi kan, itu terus tiba-tiba ada, ada dua petang dari TNI gitu kan, tapi patalionnya atau ketatuannya saya nggak tahu. datang dengan beberapa tepatnya kantor juga, membubarkan apel itu, Mbak. Membubarkan apel itu, terus posisi berlarian, istilahnya peserta kirim gitu, terus mereka masuk untuk, nggak tahu, mencari yang paham, mencari yang peserta, terus di belakang itu ada kepasaran, Mbak. Ya, kalau boleh saya tahu, posisi Anda saat itu berada di mana? Saya ada di belakang Polres, Mbak. Ada di belakang Polres. Jadi, ketika Anda di sana, Anda sudah melihat Polres itu terbakar, atau Anda sempat melihat proses, atau oknum yang membakar Polres tersebut? Pas saya belok ke, ini kan di blokir ya, ditutup oleh sejang petangannya, kalau kurang mau, nggak bisa maju, Mbak. Jadi, saya belok ke arah pasar, karena nganterisi ke pasar. Jadi, saya jalan, saya langsung tunggu di sini aja gitu. Begitu? Iya. Lalu, tidak tiba-tiba terbakar, memang itu setelah ada, istilahnya datang, anggota tentara itu masuk ke pasaran. Setelah itu, setelah 10 menit, 15 menit, ada asap membung-bung tinggi. Jadi, Anda melihat, apakah banyak anggota TNI atau tentara yang Anda lihat waktu itu masuk ke area apel, ke polisian, ataupun di Polres itu? Mohon-mohon. Anda melihat, berapa banyak anggota TNI atau tentara yang masuk ke arena apel? Kalau banyaknya, saya nggak tahu, Mbak. Kira-kira itu ada dua truk yang itu, dua truk ya? Tertentara ya. Tertentara, dan ada beberapa segera motor yang menahan untuk, istilahnya, blokir jalan. Baik, sedikit saja, Hari, setelah peristiwa pembakaran itu, kemudian suasana terakhir yang Anda lihat, sebelum Anda meninggalkan lokasi itu, seperti apa? Ya, setelah ada kebakaran itu kan, ada pihak tentara, dan itu menyelamatkan beberapa amunisi, Mbak, kayaknya. Kotak-kotak amunisi, tersahanan, beberapa tahanan di Polres itu, di gelandang keluar, untuk dikelamatkan, biar diamankan, untuk kita terbakar di dalam. Baik. Kalau sekarang kondisinya sudah habis, karena dipadamkan, sampai memadam kebakaran itu, dapat selesai. Anda mengetahui tentang informasi korban jiwa? Kalau korban informasi yang terakhir saya dengar, tapi saya nggak melihat sendiri, itu ada dua dari kepolisian. Anda mendengar dari siapa, Pak Hari? Dari tadi, dari yang baru melihat di dalam tadi. Oke. Baik, terima kasih Pak Hari Merdeka. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya. dan sampai jumpa di video selanjutnya.